Saya akan memulai, silakan presentasi yang pertama dari tiga orang. Ibu Vera ini sekarang peneliti di pusat kependudukan ya, di BRIN ya Ibu. Dan juga lulusan UI tentang sistem peradilan pidana ini. Dan yang mempunyai minat pada berbagai isu termasuk hukum perburuan. Terus kemudian Pak Wahyu, itu adalah juga dosen di Universitas Terbuka yang sekarang terlibat dalam program literasi hukum bagi pekerja migran. Selanjutnya adalah Ibu Yayu yang menggeluti ya, isu bisnis dan juga dosen di Universitas Terbuka. Saya kira begitu, silakan Ibu Vera untuk memulai presentasinya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan terima kasih juga atas waktunya Pak Wahyu yang sangat sibuk sekali mungkin. Dan juga Ibu Kaprodi, Ibu Yayu. Ibu Kaprodi, Fakultas Hukum, Ilmu, Selesaian, Politik, Universitas Terbuka. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Terbuka yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti penelitian. Di sini ada Ibu Yayu, ada Pak Wahyu dan saya. Saya sendiri baru terlibat di penelitian pendidikan literasi hukum jarak jauh dan terbuka bagi PMI itu sejak tahun 2021, meskipun penelitian ini sudah mulai sejak tahun 2020. Dan juga beberapa sumber dari paparan saya ini merupakan kolaborasi riset kami yang didanai oleh Korea Foundation. Kami ada bertiga, ada Pak Nawawi, ada Pak Andi, dan saya sendiri. Yaitu yang berjudul Indonesian Migrant Workers, Isu dan Prospek. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 hingga 2021. Nah, apa sih yang melatar belakangi tulisan saya ini? Yang pertama, kita tahu bahwasannya bonus demografi di Indonesia itu menyebabkan angkatan kerja yang cukup banyak sekali. Kalau kita ketahui ada setidaknya 140,15 juta angkatan kerja di Indonesia dan yang bekerja baru 131,05 juta. Sedangkan 9,1 juta merupakan angka pengangguran. Banyak para pekerja baik yang sudah bekerja maupun yang masih menganggur mereka memilih untuk jalur PMI bekerja sebagai pekerja migrat di Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang layak, untuk mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri dan lain sebagainya. Namun demikian, tanpa mereka sadari, ketika mereka menjadi PMI, banyak sekali hak-hak sebagai pekerja yang ternyata itu belum terpenuhi. Dalam artian, ketika mereka sampai di sana, apa yang mereka dapatkan pembekalan selama di Indonesia, meskipun sudah diberikan pembekalan oleh BP2MI, meskipun sudah diberi pelatihan dan lain sebagainya, ternyata pada realitanya masih ada hak-hak yang belum mereka dapatkan. Nah, untuk itu mereka masih banyak yang bingung bagaimana untuk mahasiswa keadilan ini, bagaimana caranya dan lewat mana saja, padahal ini info atau pengetahuan mereka terkait hukum dan hal asasi mereka itu sangat penting sekali. Berikut adalah data PMI yang saya ambil dari BP2MI. Saya baru update di tahun 2019, kita tahu bahwasannya yang paling tinggi untuk jumlah PMI yaitu pada tahun 2012-2014. Di situ lebih dari 400 ribu, bahkan pada tahun 2013 itu sangat tinggi sekali. Selebihnya, yaitu tahun 2015-2019 itu tidak sampai 300 ribu. Dengan melihat data ini, kita tahu bahwasannya jumlah perempuan itu lebih besar daripada jumlah laki-laki. Hal ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah ketersediaan pekerjaan, ketersediaan pekerjaan di beberapa negara memang menyediakan buat lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Meskipun demikian, kita juga tahu kalau seadanya di negara tertentu seperti Korea Selatan dan Jepang, itu justru jumlah pekerja yang dibutuhkan itu kebanyakan adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, apa saja sih yang menjadi permasalahan para PMI berdasarkan FGD kami kepada para PMI yang sedang bekerja di sana, khususnya di Korea, meliputi Jimmy, Ansan, Bunsan, mereka mengatakan ada tiga hal adat atau ada tiga faktor permasalahan yang dialami terkait asasi manusia. Meskipun ada permasalahan lain juga seperti ada permasalahan cuaca, terus ketidakcocokan makanan misalkan, atau kendala bahasa. Tapi yang paling krusial yaitu ada tiga hal. Yang pertama adalah upah, yang kedua adalah perjanjian kerja, dan yang ketiga adalah jam kerja dan lembur. Apa ini tiga-tiganya ini? Apakah mereka tidak dijelaskan ketika sebelum pekerja? Ternyata mereka mengakuin bahwasannya sebetulnya sudah ada MOU, tetapi dengan bahasa Korea dan keterbatasan mereka untuk memahami secara detail, memahami secara komprehensif apa yang dimahami perusahaan dengan apa yang dia tahu itu menjadi miss di situ. Sehingga ada beberapa hal atau ada beberapa pasal ternyata belum mengakomodir hak-hak mereka. Seperti apa? Contohnya satu, misalkan pada jam sholat, kita tahu kalau misalnya di Korea Selatan ini, para pekerja yang muslim, beberapa pabrik-pabrik tidak mengizinkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Meskipun ada beberapa perusahaan juga yang mengizinkan. Hal-hal seperti itu sebetulnya bisa diinisiasi di awal ketika ada tanda tangan MOU. Cuman tadi karena ada keterbatasan bahasa, meskipun mereka sudah lolos EPS topik, ternyata menjadi kendala di situ. Yang tidak kalah pentingnya adalah upah. Nah, upah ini menjadi masalah juga karena ada beberapa pekerja yang ternyata tidak dibayar sesuai dengan UMR. Ada juga yang dibayar sesuai dengan UMR, namun jam kerjanya ditambah. Ada juga yang jam lemburnya yang tidak sesuai. Ada juga yang kasus upahnya sesuai UMR, sesuai dengan ketentuan. Tetapi ada perusahaan nakal yang memotong atau potong asurasinya dilebih-lebihkan. Jadi, tiga hal ini yang biasanya dihadapi oleh para pekerja di beberapa perusahaan atau pabrik di Korea Selatan. Sedangkan kasus penganiayaan ini biasanya terjadi pada PRT atau pembantu rumah tangga dan pada sektor-sektor tertentu yang biasanya korbannya adalah perempuan. Bagaimana dengan swasta? Apa sih maksudnya di sini swasta? Swasta di sini terbagi menjadi tiga macam. Jadi, kalau misalkan di Korea Selatan sendiri, mereka mengatakan PMI swasta itu satu overstay. Biasanya mereka yang melebihi kontrak. Satu kontrak periode itu selama tiga tahun sepuluh bulan. Jika nambah, bisa nambah setahun. Tetapi kalau mereka tidak memperpanjang kontrak, berarti otomatis mereka dikatakan overstay. Ada juga dua yang undocumented. Undocumented-nya adalah mereka berangkat benar-benar memang tidak punya visa untuk bekerja. Bisa jadi dia dari turis dan lain sebagainya. Ada juga yang kasusnya adalah ABK. Jadi, dia visanya ABK tapi sampai sana berpindah menjadi kerja pabrik. Dan itu juga dikatakan PMI swasta. Dan hal yang tidak kalah menariknya adalah kenakalan para beberapa pekerja Indonesia yang menginginkan menjadi PMI, khususnya di Korea Selatan, dan mereka cukup kesulitan ketika mengikuti tes dan SBG-nya. Akhirnya mereka itu minta suaka. Minta suakanya seperti apa? Mereka bilang ke pemerintah Korea dengan alasan mohon maaf LGBT. Padahal sebetulnya enggak. Dan mereka mengatakan bahwasannya saya tidak mendapatkan hak untuk gender ini di Indonesia. Jadi, mereka minta suaka di Korea sehingga mereka diperbolehkan. Mereka diperbolehkan untuk tinggal dengan bekerja. Padahal sebetulnya enggak. Ini adalah data dari BP2MI. Ada banyak permasalahan-permasalahan yang dilaporkan. Yang tidak dilaporkan juga banyak. FGD tadi dikuatkan dengan data dari BP2MI ini ternyata memang overstay yang paling tinggi. Overstay di sini ada 805 yang dilaporkan. Kemudian ada yang gaji tidak dibayar, sakit, dan lain sebagainya. Berdasarkan penuturan dari beberapa informan kami, mereka juga mengatakan bahwa setidaknya ada satu orang dalam satu bulan yang meninggal dunia. Entah itu karena kecelakaan kerja, atau entah itu sakit, dan lain sebagainya. Karena kita tahu ya, kalau misalkan kerja di Asia Timur, itu ada 3D. Danger, dirty, dan difficult. Berikut tim Korea Foundation merahkan survei. Sebanyak 250 orang, pekerja yang masih berada di sana menjadi PMI. Di sini ada pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Yang mereka alami selama di sana. Yang paling tinggi memang kerja penuh di hari raya. Tadi, itulah fitri mereka tidak diberi kesempatan atau tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat id. Itu adalah yang paling tidak menyenangkan, sekitar 32%. Ada juga yang gaji tidak sesuai, dan lain sebagainya. Berikutnya, kami juga menanyakan kepada responden, kepada 250 orang kami. Lalu, ketika mereka mengalami permasalahan, permasalahan hukum seperti itu, yang berkaitan dengan hal asasi manusia, pihak atau lembaga mana yang paling sering dijadikan andalan untuk menyelesaikannya. Di sini ada ternyata yang paling berpengaruh, atau yang paling banyak, mereka larinya adalah ke komunitas keagamaan. Jadi, banyak masjid-masjid. Sebelum tahun 2010, masjid-masjid di Korea itu terbatas. Tetapi, setelah 2010, hampir di setiap kota itu ada masjid-masjidnya. Sehingga, di situlah tempat untuk berkumpul, saring kasih solusi jika ada permasalahan-permasalahan antar PMI dan lain sebagainya. Ada juga ke KBRI jumlah 15%, ada juga shelter. Shelter ini semacam migrant care di sana. Dan juga, karena dalam satu pabrik, banyak juga yang ada orang Indonesia. Sehingga, misalkan satu pabrik ada dua orang, tiga orang. Sehingga mereka yang biasanya kasih solusi. Ada juga dari lembaga Korea, namanya Nodongbu. Komunitas Pak Guyuban, WI, dan lain sebagainya. WI ini adalah warung-warung yang milik Indonesia yang berada di Korea Selatan. Dan sekarang sudah menjamur. Selain itu, kalau kita misalkan para PMI itu sudah tahu, AILO itu menerbitkan namanya Buku Saku Khusus Bekerja Migran Indonesia. Buku Saku PMI. Untuk menjadi bekal literasi mereka, apa saja hak-hak yang mereka harus dapatkan, dan apa saja yang harus mereka perhatikan, dan bagaimana step-stepnya ketika mereka mengalami permasalahan hukum. Ini adalah salah satu bentuk literasi yang bisa diakses seharusnya kepada setiap PMI. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan data, data dari SBMI, berdasarkan jenis kelamin, perempuan dan laki-laki ternyata banyak sekali yang didominasi oleh perempuan. Perempuan ternyata mengalami banyak sekali permasalahan hukum dan mereka bingung. Atau beberapa tahu, tapi tidak tersalukan dengan baik. Seperti Migran Care ternyata ada di beberapa negara dan yang dipelosok itu tidak ada. Atau keterbatasan, lebih tepatnya adalah keterbatasan posisi Migran Care, dan keterbatasan pihak-pihak tertentu yang belum bisa mengakses kepada semua PMI, sehingga menyebabkan kendala ini. Sebetulnya kalau kita kasih pertanyaan, apa sih pendidikan hukum itu diberikan? Atau pengetahuan hukum terkait hak asasi mereka? Saya membagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada sebelum berangkat meliputi CPMI, CP itu yang sudah dinyatakan lolos. Ada juga orang yang baru merencana mendaftar. Yang kedua adalah PMI yang sedang bekerja, dan yang ketiga adalah X-PMI. Di sini adalah yang saya paling highlight. Di sini yang paling penting, yang paling urus dan kurusnya adalah PMI. Yaitu yang saat bekerja. Di situlah pendidikan hukum itu benar-benar sangat dibutuhkan. Justru di saat mereka sedang bekerja di sana. Berikut hasil penelitian yang diinisiasi oleh Pak Wahyu, beliau mempunyai sebuah ide untuk memberikan pendidikan hukum jarak jauh. Karena kita tahu kalau di universitas terbuka ini, membuka kelas di seluruh dunia, di hampir beberapa negara. Dan mereka bisa mengakses, para PMI ini bisa kuliah sambil bekerja. Dengan sistem yang telah ditawarkan, seperti tuton, dan ada tatap muka juga. Namun biasanya seminggu sekali dan lain sebagainya. Sistem yang ditawarkan oleh UT ini memberikan angin segar untuk menerapkan pendidikan hukum jarak jauh dan terbuka. Berikut adalah justifikasi dan rekomendasi dari para ahli atas kebutuhan diklat hukum terbuka dan jarak jauh bagi PMI. Setidaknya di sini juga ada, di sini ada intinya perlindungan hukum ya, terutama perlindungan hukum tenaga kerja, dan juga ada hak-hak asasi manusia sebagai pekerja. Setidaknya ada empat macam, empat macam yang ditawarkan. 2020, tim Pak Wahyu melakukan profiling, dan 2021 modeling, dan tahun ini insya Allah kami trial testing. Ada setidaknya empat, empat paket program dengan menggunakan sistem blended learning, atau continuing education, ada hukum dan pekerja migran, ada hukum dan pelindungan tenaga kerja, terus ada pekerja migran dan sosial, ada pekerja migran dan aktualisasi, dimana para PMI, baik mereka yang sedang mengikuti perkulian UT, maupun yang tidak mengikuti perkulian UT, juga diperkenankan untuk mendaftar program ini dalam rangka penguatan literasi hukum, agar mereka itu tahu tahapan-tahapan apa saja ketika mereka menghadapi masalah. Dan kita tahu juga kan, kalau seadanya para PMI ini, pengetahuan mereka tentang hukum, hukum lokasi atau hukum negara destinasi mereka juga masih terbatas. Nah, di sini juga menawarkan, tidak hanya pelindungan hukum juga yang, pelindungan hukum tenaga kerja, tetapi hukum negara setepat juga akan dipelajari. Nah, seperti apa skemanya? Setidaknya ada kurang lebih 283.640 PMI yang sangat potensial untuk mengikuti pelatihan ini, sehingga pelatihan ini dibuat, dan semoga bisa diterapkan dan memberikan manfaat bagi para pekerja migran Indonesia. Di sini nanti akan diselenggarakan oleh UT. Kesimpulan dari tulisan ini adalah, yang pertama, literasi hukum atau pengetahuan yang terkait pemenuhan hak-hak asasi manusia, khususnya bagi PMI yang sedang bekerja di luar negeri, ada hal yang sangat penting. Hal ini kenapa? Berdasarkan wawancara salah satu narasumber kami atau informan kami, ketika dia mengalami pengurangan pengupahan dan tidak sesuai dengan kontrak, dan dia adalah mahasiswa UT, dan dia banyak bertanya kepada bagaimana sistemnya untuk mengajukan ke pengadilan pengupahan pada negara setempat, akhirnya mereka berhasil. Jadi intinya adalah ketika mereka tahu secara komprehensif, mereka paham bagaimana apa saja harus dilakukan, jadi bisa terselesaikan. Asalkan mereka tahu, mereka sharing, mereka aktif, dan mereka lapor. Hal yang banyak terjadi itu adalah para PMI yang mereka tidak tahu, mereka diam saja, dan mereka tidak lapor, sehingga tidak sharing. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu. Untuk itulah, mereka menjadi mempunyai masalah dan dipendam sendiri, sehingga tidak menyelesaikan. Yang kedua, pemberian advokasi, pendidikan, dan pelatihan yang mendukung pengetahuan PMI, para PMI bisa melalui banyak jalan. Salah satunya tadi, dari program universitas terbuka yang ditawarkan. Selain itu, ada juga dari SBMI, selain itu ada juga dari Migrant Care, mungkin kemarin saya sempat mengikuti, ada juga yang right now, ada juga banyak-banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya, yaitu tadi Ailo meluncurkan buku-buku saku. Buku saku pekerja migran Indonesia yang ternyata tidak semua PMI itu tahu adanya buku saku tersebut. Dan di buku saku yang dibuat Ailo itu, secara rigid dan lengkap, itu sudah cukup menambah lawasan bagi para pekerja migran Indonesia. Yang terakhir adalah pengetahuan yang komprehensif, diharapkan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan hukum, dan dapat menegakkan keadilan sesuai dengan hak-haknya sebagai PMI, meskipun di negara tempat dia pekerja. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian atas waktu dan kesempatannya mengikut menyimak presentasi dari saya. Terkait penelitian saya yang dari Korea Foundation yang berjudul Indonesian Migrant Workers Issue and Prospect, pertanganan tahun ini akan kami terbitkan, dan bagi siapa saja yang berminat, silakan menghubungi saya, iso akan saya bagikan secara gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vera. Menarik sekali ya, jadi literasi ini berdasarkan pada kebutuhan, tadi ada survei memang dibutuhkan, yang sangat penting, dan sudah ada skemanya tahapan di mana sebetulnya literasi itu diperlukan, dan pendidikan hukum dan hak mereka diperlukan. Termasuk juga di bagian akhir itu, skema-skema tentang bagaimana literasi akan dilakukan. Tapi saya juga ada pertanyaan, Ibu, nanti mungkin di akhir ya. Tadi ada isu soal yang paling penting adalah pada saat mereka bekerja. Nah, di skema itu juga ada pendidikan jarak jauh yang harus didesain sedemikian rupa sehingga tepat guna. Nah, ini menarik mungkin nanti di akhir juga di-extore. Apakah ada rekomendasi? Karena PMI ini kan juga ada masalah sendiri, harus bekerja dengan majikannya atau di rumah tangga yang mereka bekerja. Nah, bagaimana kemudian secara teknikal, selain jarak jauh, pendidikan dari Indonesia, atau Kemenlu, tapi kemudian mereka juga dapat izin, misalnya dari majikan atau yang memperkerjakan. Itu mungkin yang pertanyaan-pertanyaan yang lanjutan dari pamaparan yang sangat luar biasa dari Vera. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!